selamat datang di week ke-10 materi kita hari ini adalah tentang data binding apa itu data binding? sebenarnya konsep data binding ini bisa ditemui juga di platform yang lain kalau di Android Studio atau di environment Android Studio data binding ini diciptakan atau digunakan dengan memanfaatkan library nah fungsinya adalah untuk menghubungkan komponen-komponen user interface dengan data dengan sumber datanya dengan metode declarative format bukan secara program nah seperti apa model metode declarative format ini dan apa yang menyebabkan data binding ini perlu anda pelajari anda ketahui oke nah saya akan ceritakan dulu sebelumnya mengapa sebelum atau tanpa data binding nah jika tanpa data binding maka kalian harus mengakses UI melalui activity atau fragment ya untuk melakukan misalkan anda ingin mengubah sesuatu dari widget atau view-view yang yang ada di UI tersebut contoh yang paling sederhana adalah misalkan kita punya textview judul dan kita ingin mengganti textnya dengan suatu string maka yang biasa yang kita lakukan adalah dari fragment atau activity kita gunakan ini ya funview by id kemudian nama tipenya textview kemudian ini adalah ID dari textview tersebut kemudian setelah kita dapat akses ke UI-nya maka kita tinggal memanggil atributnya judul.txt sama dengan text title mungkin anda nggak pernah pakai program ini tapi anda lebih sering menjumpai yang versi Android KTX nya ya kalau anda pakai Android Kotlin extension ya maka secara otomatis Kotlin akan mengimport ini ya synthetic main dan mengimport layout ke dalam activity fragment anda kemudian kita bisa panggil lewat ID nya langsung dot atribut sama dengan ini judul nah apa namanya yang dilakukan oleh KTX sebenarnya sama persis dengan findview by id hanya saja di KTX ini di web disembunyikan sehingga seolah-olah findview by id nya nggak ada tetapi yang sebenarnya di dalamnya di behind the scene nya sama aja pakai findview by id nah tanpa data binding kita mengandalkan findview by id untuk mengakses UI nah problemnya dimana teman-teman problemnya ada macam-macam ya saya hanya nyebutkan tiga di sini yang pertama adalah resiko null pointer exception ya Coba bayangkan kalau anda punya layout A layout B lalu dari activity A anda maunya akses textview A begitu ya namun keliru ya mungkin anda nggak sadar dan anda keliru mengakses textview B nah yang terjadi adalah null pointer exception karena program berusaha mencari akses UI ke textview yang ada di layout A tapi kalian pakai ID nya layout B sehingga si layout B dianggap tidak ada tidak ditemukan di memori sehingga muncullah null pointer exception ya ini sering kali terjadi apalagi kalau kita punya button yang nama ID nya sama ya button submit button submit dan seterusnya dan kadang-kadang kita salah import begitu ya oke tuh kemudian adalah yang kedua problem dari findview by adalah adalah encapsulation bridge atau pelanggaran OOP begitu ya nah kenapa disebut encapsulation bridge karena tujuan dari fragment dan activity itu adalah memisahkan dari layout nya dari tampilan begitu ya jadi fragment dan activity itu mengatur logikanya sedangkan sesuatu yang terlihat dari di sisi user itu diatur oleh layout namun findview by ID mengakalinya dengan membuat suatu cara untuk mengakses layout secara langsung di activity atau fragment sehingga yang dilakukan oleh findview by ID adalah dia masuk ke dalam layout mengambil internal mengetahui memahami internal structure nya dan bisa memanipulasi apapun yang ada di layout tersebut misalkan mengganti teks atribut mengganti agar dia tersembunyi nongol begitu ya dan seterusnya macam-macam bisa kita lakukan apabila kita bisa melakukan ini ya bridging bridge ya menembus ke UI nya kita bisa mengobok-ngobok UI yang kita punya ini disebut dengan encapsulation bridge karena dari activity bisa cawe-cawe gitu anggapannya bisa mengobok-ngobok UI nah ini tidak sesuai dengan kaida OOP yang ketiga yang paling penting adalah findview by ID sebentar lagi akan depredged alias dipunahkan sehingga di mendatang masa mendatang Anda nggak bisa pakai lagi findview by ID termasuk versi kotlinx nya oke nah oleh karena itu alternatifnya adalah Anda mempelajari cara menggunakan data binding yang dengan tujuan yang sama yakni saya ingin mengakses UI melalui fragment mengakses UI melalui adapter mengakses UI melalui activity nah tanpa harus menggunakan findview by ID artinya langsung menggunakan data binding nah data binding nya di Android Studio itu sudah ada sejak default ya dari Sononya Anda tidak perlu tambahkan dependensi apapun tetapi Anda cukup mengaktifkannya dengan cara membuka kita dibuild gradle modul terus menambahkan konfigurasi ini ya data binding true kemudian setelah mengaktifkan data binding maka hal pertama yang harus dilakukan agar sebuah layout dapat mendukung data binding adalah Anda harus mengencapsulasi layout Anda itu dengan tag layout ya tag layout seperti yang ini Anda lihat di sini kemudian di dalam tag layout tersebut Anda bisa mendefinisikan membuat variable ya membuat variable sebagai contoh di sini di dalam layoutnya saya membuat variable user tipe datanya adalah class user ya class user ini user ini kelas buatan kita sendiri kemudian kita akan mendefinisikan isinya atau meng-create user ini ya lewat activity atau fragment menggunakan yang namanya binding class ya binding class ini otomatis di-generate oleh Android Studio terutama untuk layout yang Anda sudah pasangi layout tag akan di-generate dari binding class yang fungsi utamanya binding class ini adalah mengakses data yang Anda define di sini fungsi utama adalah mengakses data ini ya data user ini sehingga setelah kita punya binding ini maka kita bisa akses data usernya .user oke jadi mengakses data usernya kalau Anda lihat di sini data binding ini tidak diperuntukkan untuk mengakses UI mengakses view-nya tidak diperuntukkan untuk mengakses button-nya langsung atau checkbox-nya langsung atau text view-nya langsung tetapi kita mengakses datanya yang disiapkan kalau Anda lihat di sini binding.user ini kita membuat data baru user ini konstruktornya kemudian untuk membindingkan mengikat ya memberikan koneksi atau hubungan antara data dengan UI maka kita menggunakan namanya expression language expression language ini ditulis dengan cara add kurung kurawal buka tutup seperti ini dan Anda letakkan tempatkan ini di atribut yang ingin diberi datanya yang ingin ditampilkan datanya semisal contoh saya punya text view yang ingin menampilkan username atau first name maka di bagian atribut text-nya kita kasih add kurung kurawal user sekali lagi user adalah objek user dari kelas user yang kita sudah isi ini ini kayaknya first name ini last name gitu ya semudian .first name artinya kita akses property dari user first name sehingga ketika ini dijalankan text view kita akan berisi tulisan use test tanpa perlu kita menggunakan find view ID atau mengaksesnya lewat program oke kemudian satu lagi yang perlu Anda ketahui bahwa selain data binding ada yang namanya listener binding listener binding ini dipakai untuk mengikatkan suatu listener ke dalam suatu objek UI yang ada di layout Anda contoh paling klasik adalah Anda mengikatkan on click listener pada sebuah button begitu ya nah biasanya kita lakukan ini sekali lagi menggunakan find view by ID kita set on click listener menggunakan lambda di dalam fragment atau activity nah kalau pakai data binding kita menggunakan yang namanya listener binding caranya adalah Anda harus bikin listener nya dulu dalam bentuk interface semacam ini misalkan ini ya interface presenter nama interfacenya kemudian hanya satu header function ya on save click beserta parameternya jika diperlukan ini mestinya user ya tadi kalau contohnya user ini adalah user kemudian di dalam buttonnya on click begitu ya kita bikin yang namanya lambda function begini left part bagian kiri ini adalah parameter fungsi bisa dikosongi ya begitu ya kalau Anda nggak pakai dikosongi seperti ini dan yang bagian yang kanan adalah body functions dimana kalau Anda lihat di body functionnya ini dia hanya sekedar memanggil men-trigger interface on save click dan mempasingkan usernya di dalam sini ya seperti ini ya listener binding nah implementasi dari kelas sorry implementasi dari on save click ini nanti dilakukan oleh kelas yang menggunakan layout ini gitu ya jadi misalkan fragment yang pakai layout ini maka di fragment Anda harus implement listener presenter untuk pakai ini untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh nanti nah kemudian two way binding two way binding itu mirip seperti sebelumnya perbedaannya ada sama dengan gitu ya Anda lihat di sini ada sama dengannya kalau one way binding kita hanya sekedar menampilkan data di layout di dalam widget yang ada yang kita punya tapi kalau two way binding view yang kita pakai juga bisa digunakan untuk menyimpan kembali jadi dua arah biasanya two way binding ini dipakai untuk widget semacam edit text radio button checkbox sesuatu view yang bisa menerima inputan dari user nah itu biasanya kita implementasikan two way binding sebagai contoh kalau saya punya edit text kita bisa tampilkan data ke dalam edit text tersebut kalau edit text nya kita ganti kita ketik-ketik ganti dengan sesuatu yang lain maka value nya akan otomatis tersimpan kembali ke dalam variable yang kita siapkan itulah two way binding jadi anda tidak perlu repot-repot membuat listener untuk menyimpan kembali text nya anda cukup menggunakan two way binding dengan menambahkan sama dengan oke nah kita akan langsung masuk ke tutorial hari ini tapi pertama-tama saya mau memberikan solusi homebook dulu di ini ya di kemarin ini kita menambahkan yang namanya column info is done oke is done yang tipennya integer kemudian kita punya sebuah query baru update to do set is done sama dengan satu yang akan mereplace delete jadi to do yang kita cek kita tic tidak ke delete melawakan is done nya dirubah satu agar is done is done yang sifatnya bernilai satu tidak nolol di layar maka kita mengupdate juga select to do nya dengan menambahkan filter where is done sama dengan nol oke itu yang saya lakukan kemudian karena saya melakukan perubahan data perubahan tabel maksudnya maka database version nya dinaikkan ditingkatkan satu angka tapi anda harus siapkan migration policy saya siapkan disini migration policy hanya mengalter menambahkan column is done integer default nya 0 dan not 0 lantas kita masuk ke ini ya sorry ke ini ke build db nya kita daftarkan migration nya jangan lupa ini didaftarkan termasuk di do to database ini kita juga daftarkan migration nya dan anda rebuild anda jalankan oke itu pembahasan pr nya oh iya lupa di create to do fragment harusnya pada saat kita meng-create objek to do ini harusnya anda menyematkan is done nya dikasih default value 0 kemudian di dalam ini ya view model yang bagian clear task yang dulunya delete delete to do kita ganti dengan do do done dan kita memasukkan UUID ke dalamnya oke itu yang saya lakukan mungkin punya saya punya anda dan punya saya berbeda tapi no problem kita akan continue lagi dengan tutorial hari ini oke hari ini saya akan mendemonstrasikan apa namanya bagaimana mengimplementasikan mekanisme data binding ke dalam adapter to do yang kita punya dan juga edit fragment oke itu ya kita lakukan secara visual kalau dijalankan tidak ada perubahan dengan yang minggu lalu tetapi setelah tutorial ini selesai anda akan memiliki sebuah project yang bebas find view by ID menggunakan completely menggunakan data binding oke nah hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan setup data binding anda sekali lagi saya katakan bahwa sudah ada dari project anda tidak perlu di add dependency yang anda lakukan adalah buka build gradle module kemudian di bagian android ini ya di bagian konfigurasi android anda tambahkan satu konfigurasi namanya build features oke build features data binding true ya seperti ini jangan lupa di sync now dulu oke di synchronize now walaupun dia di gradlenya tidak download apapun hanya sekedar mengaktifkan data binding oke selesai nah yang pertama yang akan kita buat adalah kita akan mencoba membindingkan mengikatkan value-value dari to do ke dalam recycle view yang di handle oleh adapter dan anda tahu sendiri bahwa di adapter itu menggunakan sebuah layout ya yang berupa checkbox disitu ada checkbox satu biji dan ada satu pencil image edit button kita akan membandingkan to do title mengikatkan informasi di title ini ke dalam checkbox demikian bulan nanti kita akan memasangkan listener binding apabila checkbox di cek gitu ya dan yang terakhir memasangkan listener binding untuk melakukan navigasi apabila tombol ini di tekan oke hal pertama tentu saja adalah anda memesti membuka layout yang digunakan oleh recycle view yakni to do item layout yang hanya memiliki satu satu buah checkbox ops oke ya sebentar ya saya coba cek dulu oke maaf tadi saya nambahkan color background di themesnya sudah saya hapus ya jadi supaya nggak ada color backgroundnya nah hanya satu checkbox hal pertama adalah anda masuk ke code di hari ini kita lebih banyak menggunakan code xml editor daripada design preview yang pertama adalah kita meng-encapsulasi layout kita dengan tag layout jadi anda buat layout tag buka lalu anda akhiri atau tutup di endingnya ini anda enter ctrl v anda tutup dengan layout sehingga ter-encapsulasi lalu anda lihat di sini ada xml namespace ada 3 baris ini anda cut ya di ctrl x pindahkan namespace tersebut ke parent ya biasanya yang pakai xml namespace ini adalah rootnya root dari layoutnya secara visual tidak ada yang berubah teman-teman ya yang pasti layout kita sekarang terbungkus dengan tag layout oke jangan lupa lakukan rebuild project ini penting setiap kali anda mengubah sesuatu di UI di layout anda lakukan rebuild project terutama jika anda menambahkan layout ini artinya android studio akan mengenerate binding class ya binding class nya akan dibuatkan untuk anda seperti apa wujudnya nanti saya akan tunjukkan selanjutnya adalah kita akan melakukan attribute binding tepatnya saya mau menampilkan tulisan title di dalam checkbox nya oke sebelum anda melakukan binding yang kita lakukan awalnya adalah kalau anda lihat di adapter oke mari kita lihat di adapter di dalam on bind view holder ini anda lihat ya saya secara program mengakses menggunakan find view by id check task ini kemudian text lalu kita akses title begitu ya sehingga muncul di layar nah kita akan buang ini kita akan ganti dengan metode binding pertama-tama anda komen dulu semua yang ada di on bind view holder anda komen dulu nah balik ke layout ya kita akan siapkan sebuah variable oke variable yang diberi nama to do dan tipenya adalah com citus solution to do karena ini adalah apa itu tadi to do ya kelas to do nah seperti ini maka kita ambil dari sana ini saya ubah menjadi satu baris supaya hemat tempat ya seperti ini ya teman-teman ya saya punya variable to do ya dan si variable to do ini akan saya hubungkan saya bainkan dengan si checkbox di checkbox ini ada satu atribut text yang menampilkan tulisan yang ada di sini disitu saya akan mengubahnya menggunakan expression language dan saya mengakses variable to do di atas ini dan karena itu adalah objek dari kelas to do maka kita bisa dapatkan title nya ya to do title sehingga kalau ini di play ya nantinya kalau binding nya sudah bekerja maka otomatis si checkbox akan menampilkan title di dalam isi check nya oke nah setelah ini anda rebuild lagi ya build rebuild project yang dilakukan oleh Android Studio adalah Android Studio akan mendeteksi ada layout binding yang diterapkan dan layout tersebut diberi-beri nama to do item layout kan ya betul kan to do item layout maka Android Studio akan menciptakan binding kelas dengan menggunakan notasi pascal mengambil semua keyword kata-kata yang ada di sini menghilangkan underscore to do item layout dan diberi infix binding sehingga nanti akan tercipta sebuah kelas to do item layout binding oke nah kelas ini penting sekali karena melalui kelas ini akan menggantikan view akses kita untuk mengakses data mengakses variable yang kita punya di sini yang kita ciptakan di sini sehingga kita perlu ini instaniate binding kelas ini menggunakan data binding util oke langsung aja teman-teman Anda buka adapter ya karena yang handle apa namanya resector view adalah adapter dan bagian yang meng-handle view itu kalau Anda lihat di on create view holder ini adalah tidak lain dan tidak bukan inner class to do list view holder ini oke dan kalau Anda lihat to do list view holder ini masih menggunakan view yang default ya ini kita ubah dulu view yang default ini menggunakan buatan kita sendiri yakni to do item layout binding ya to do item layout binding dan bagian ini Anda tambahkan dot root oke dot root di bagian belakangnya ini dan berikutnya adalah setelah view nya berupa to do item layout binding maka kita nggak bisa lagi menggunakan inflator yang ada di sini kita menggunakan inflator buatannya data binding util oke full view sama dengan data binding util dot inflate kita tahu bahwa tipenya adalah to do item layout binding yang pertama kita masukkan inflator nya kedua adalah layout nya layout nya adalah to do item layout ketiga adalah si parent dan false saya hanya mengikuti yang ada di sini karena programnya sama persis dengan inflator sebelumnya oke dan Anda lihat kita menggunakan men-takeover dengan buat view buatan kita melalui data binding util seperti yang ada di sini dan return to do view holder nya masih sama oke nah sekarang kita punya sebuah objek data binding util yang bisa akses variable yang kita ciptakan di sini ya variable ini diciptakan tentu saja dia kosongan tidak ada nilainya padahal perlu kita isi betul-betul ya kita perlu isi agar bisa nampilkan yang tepat isi yang tepat nah kalau di sebelumnya tanpa binding tanpa data binding maka kita lakukan ini kan holder.view check task test Anda lihat ya ini kita mengakses UI checkbox nya kita mengakses attribute text nya lalu kita tampilkan title nya nah untuk cara data binding yang Anda lakukan adalah tidak perlu akses UI nya melainkan Anda mengakses variable to do nya jadi yang kita lakukan di sini adalah kita mengakses si to do yang ada di sini dan kita instaniate isinya dengan to do list ke posisi tertentu ya ingat ya do do list ini kan release ya release yang isinya banyak to do begitu ya dia akan meretankan sebuah objek to do pada posisi tertentu sehingga si to do saya sekarang sudah berisi nilai ya nilai dengan demikian kalau dibindkan menggunakan explicit language begini title nya akan muncul oke mari kita play ya kita coba langsung teman-teman saya akan jalankan emulator dulu saya playkan dulu tunggu beberapa saat saya pause sebentar ya baik ini sudah berjalan tanpa error tidak ada sesuatu yang berubah secara visual Anda masih lihat title di sini tapi perbedaannya kita sudah tidak menggunakan apa ini access UI melainkan kita menggunakan data binding oke ya ini tentu saja tidak jalan ya tidak jalan karena saya lagi saya komen ini saya komen semua nah kita lanjutkan dengan listener binding ya oke pertama listener binding yang kita buat adalah untuk meng handle checkbox ya check listener nya listener binding merupakan binding expression yang dijalankan kalau sesuatu terjadi dalam hal ini kita mencentang atau tidak mencentang dengan atau dengan kata lain kita meng apa namanya meng-override apa yang terjadi dengan check change listener yang diaplikasikan di adapter dan kalau Anda lihat check change listener yang kita puliki itu ada akses ke to do nya mari kita coba lihat di sini nah ini dia check change on check change listener ada compound button ini bawaannya Android ya dan ada is check lambdanya dan jika centang maka kita panggil updater on click kita kirimkan objek to do nya begitu ya nah kita akan melakukan hal yang sama dan caranya bagaimana untuk mengimplementasikan listener binding pertama-tama Anda perlu bikin listener dalam bentuk interface oke karena saya mau bikin banyak interface akan saya masukkan ke dalam satu file supaya gampang nyarinya Anda klik kanan di view new kotlin class file pelik file jangan pelik interface kemudian beri nama interfaces oke masih di sini ya masih di file yang kosongan ini hal pertama adalah kita membuat interface untuk to do check 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 change listener oke nah seperti ini nah ini Anda tinggal copy paste to do check change listener-nya Anda buat sebuah function to do check change listener-nya Anda tambahkan on gitu ya kurang lebih on to do check change listener-nya Anda hapus oke nah seperti ini dan saya mengikuti apa itu bawaannya on check change biasanya ada yang namanya compound object compound button compound button ini mengajukan checkbox itu sendiri dan ada is check ini boolean teman-teman true false apakah tercentang atau tidak dan saya mau memasingkan si objek to do-nya obj to do ya obj to do alt enter ya selesai nah kita sekarang sudah punya interface on to do check change to do check listener sekarang kita akan buatkan variable di layout-nya ya kita buatkan variable di layout-nya diberi nama listener kesini ya variable listener dan type-nya mengajukan com to do a karena itu interface review to do check change listener dan saya rapihkan dulu oke nah eh eh kapan itu ketrigger gitu ya kapan listener check change serinya ketrigger apabila eh on check change-nya eh eh terpanggil ya dengan kata lain anda tulis on check change change sama dengan nah sini ya jadi ini jangan sampai salah ketik karena ini atribut bawaannya si checkbox yang akan eh berisi sebuah function yang akan dipanggil kalau kita mencentang atau men uncheck dari checkbox tersebut oke disini sama kita menggunakan expression language tetapi karena namanya listener binding maka kita gunakan yang namanya lambda kita buka tutup kurung disini panah seperti biasa yang sebelah kiri adalah parameter fungsi fungsinya on check change eh boleh di ignore boleh dikosongin atau boleh enggak apa bedanya saya akan kasih lihat yang kedua di bagian yang kanan si lambda ini adalah body functions kita enggak bisa membuat body function disini yang kita lakukan adalah sekedar memanggil si interface listener listener ini mengacu ke siapa ke objek yang kita variabel yang kita ciptakan disini dan si listener ini punya satu function on to do check change kok bisa pak karena karena disini anda bisa lihat sendiri dia punya satu function oke balik lagi ke layout listener on to do check change dan punya tiga parameter yakni apa tadi checkbox nya itu sendiri is checked dan tentu saja si objek to do alright nah ada tiga parameter yang kebaca cuman to do jelas karena to do sudah didefine bagaimana dengan cb dan is check cb dan is check belum didefine makanya itu kita tuliskan di depan sini cb, is checked oke cb ini mengacu kepada checkbox atau compound button is check ini true dan false ya setelah anda define disini maka muncul ini akan menjadi tidak error sekali lagi yang bagian ini biasanya disesuaikan dengan on check change bawaannya android gitu ya sedangkan yang bagian sini adalah buatan listener buatan anda sendiri yang boleh anda tambahkan sendiri ininya apa namanya parameternya oke nah saya sudah punya on check change listener nya sekarang kita balik ke apa namanya si adapter nya oke karena sifatnya listener pertanyaannya implementasinya ditulis disana sorry maaf saya ulangi karena sifatnya sebuah interface ingat interface harus di-extend atau di-implement di sebuah kelas agar kita bisa tuliskan body function nya nah pertanyaannya dimana pertanyaan adalah kita harus meng-implement listener ini di kelas atau objek apapun yang menggunakan layout ini siapa yang menggunakan layout ini tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah si adapter itu sendiri ya si adapter ini sendiri karena dia yang menggunakan layout tersebut untuk meng-implement interface gampang caranya anda lihat bagian atas to do list adapter bla 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 sampai belakang anda kasih koma di paling belakang kemudian di ketik to do check change listener ya listener nya kita pasang saya enter aja ya supaya kelihatan to do check change listener dan anda harus implement all member kita punya satu fungsi saja on to do check change pencet ok dan akan muncul fungsi yang kita implement di bawah ini ada compound button ada boolean checkbox dan ada objek situ yang kalian lakukan hapus anda tinggal meng-copy paste dari yang sebelumnya ya check text sebelumnya anda copy paste cembelungin ke sini dan tidak tidak usah mengakses to do list position dan kita nggak punya position juga kan disini tapi kita langsung punya objek to do nya objek to do nya yang tentu saja diperoleh dari ini to do ini yang to do ini akan meng-handle semua objek yang sedang nongol saat itu jadi kita tidak perlu mengakses a release bahkan karena si objek to do ini langsung akses objek yang kita mau gitu ya kita centang saat itu juga jadi obj nya langsung di passing sini selesai begitu ya itu yang kita lakukan namun apa namanya jangan lupa satu hal lagi yang paling penting yang biasanya kesering lupa adalah meng-instaniate the listener ya sama seperti halnya ini to do ini kan perlu diberi nilai demikian juga listener kita harus di-instaniate dulu ya dengan meng-set dia ke sebuah objek yang meng-implement interface tersebut karena si objek yang meng-implement interface tersebut adalah adapter atau dirinya sendiri makanya kita gunakan disk ya mengacu ke disk ini mengacu ke adapter itu sendiri karena dia yang implement to do check this listener dengan menambahkan ini maka listenernya menjadi aktif dan dia akan merespon jika kita mencentang ya mari kita coba langsung teman-teman kita jalankan sekali lagi emulatornya oke oke mari kita lihat sekarang saya akan mencoba mencentang yang paling bawah ya hilang ya artinya kita sudah tidak perlu cek task menggunakan ini ya UI find view by ID dan nge-set listener karena kita sudah punya listener sendiri di kelasnya si adapter dan kita sudah bindkan listener bindingnya ke dalam UI oke berikutnya kita lanjutkan dengan yang namanya listener binding untuk edit button oke untuk edit button ini lebih mudah karena apa karena menggunakan on click yang sama seperti button pada umumnya pertama-tama yang dilakukan adalah kita bikin interface on click nya di sini interface to do edit click listener oke ini anda tinggal copy ctrl-c find on copy paste listener-nya dihapus biasanya seperti itu ya teman-teman ya itu hanya convention saja dan sama seperti on clicknya button pada umumnya dia hanya punya satu parameter yakni si object view view atau saya singkat V aja ini ya teman-teman ya alt-enter import oke balik ke item layout yang dilakukan sama juga kita bikin variable namanya apa namanya edit listener dan variabelnya kita ambil dari view yang edit click listener saya rapikan dulu oke sudah nah di edit listener ini kita bindkan dengan tombol image view-nya oke tentu saja anda lakukan android on click gitu ya add seperti ini dan anda pakai lambda seperti ini kemudian edit listener dot on to do edit click nah emm karena eh apa itu namanya oh ya satu lagi yang kelupaan ya maman sorry jadi kalau kita lihat kembali di on bind view holder di image edit ini kita yang lakukan kita lakukan adalah menggunakan navigations untuk menavigate ke action dan action ini butuh argument ya action edit to do fragment ini perlu argument yakni si UUID pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengakses UUID di sini oke bagaimana cara mengakses UUID yang kita punya begitu ya eh kalau eh kita lakukan di bind view holder kita bisa akses UUID dengan cara holder dot view dot do dot UUID mudah cuman masalahnya eh karena ini nanti kita akan bikin listener terpisah dan tidak menggunakan on bind view holder dan tidak bisa akses holder ini maka kita harus pakai cara lain dan yang paling gampang di sini adalah kita akali menggunakan yang namanya attribute tag masih ingat ya attribute tag dimana kita bisa masukkan apa itu macam-macam value ke dalamnya integer string terserah yang biasanya kita manfaatkan untuk kepentingan yang seperti ini di sini image view nya saya kasih tag yang saya kasih nilai si UUID eh to do dot UUID selesai sehingga tag nya si image view ini akan berisi informasi UUID dan eh teman-teman di sini kita akan coba eh ini ya memasang listener on click nah karena saya tidak menggunakan custom eh attribute atau custom parameter apapun ya hanya view aja dan view ini bawaannya si under studio on click bawaannya under studio sehingga saya bisa menghilangkan lambdanya saya tinggal mengganti dengan pemanggilan menggunakan double titik 2 disitu on to do edit click seperti itu ya teman-teman anda bisa buat semacam ini kemudian setelah selesai anda balik ke to do list adapter dan kita implement si eh to do edit klik listener jangan lupa di alt enter implement member oke nah muncul baru di sini yang anda lakukan di sini adalah meng-copy yang udah ada di dalam si image edit ini anda copy ctrl c pindahin ke sini ctrl v bla 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 nah gimana cara dapetin uuid sangat gampang kita bisa dapetin dengan cara v dot tag dot to string ingat uuid itu adalah integer maka kita ubah dulu ke string terus dibalikan kembali ke integer oke sekali lagi v ini adalah image view itu sendiri yang sudah kita kasih si informasi tag uuid kita bacanya seperti ini lalu kita navigate ini saya akan di v menggunakan navigate actions oke selesai untuk listener kita jangan lupa listener ini hanya berguna hanya bisa di trigger apabila anda instani dulu di sini holder dot view dot edit listener sama dengan this oke kita akan coba langsung teman-teman apakah berhasil tombol editnya apakah pindah beneran kita play lagi baik kita kita coba mengedit klik tombol pensilnya maka navigate ke dalam edit fragment ya jadi sekali lagi kita sudah membainkan si checkbox kita sudah membainkan si checkbox check task ini dan kita sudah membainkan tombol edit pensilnya sehingga dengan kata lain kita bisa menghapus komen-komen yang ada di sini ya sehingga kita sudah replace fun view by editnya dengan skema atau metode data binding teman-teman oke oke nah untuk recap yang harus dilakukan adalah anda harus memasukkan layout mengencapsulasi layout membuat variable di layout menuliskan expression language di attribute ya jangan lupa rebuild project instaniate data class binding instaniate the layout variable with data jadi data yang ada di variable harus diisi gitu ya kalau mau implement listener binding sama idem ya yang pasti anda harus punya interface buatlah interface sendiri kemudian instaniate data class binding dan jangan lupa mengimplement dan instaniate listenernya itu yang kita lakukan dengan data binding attribute atau listener binding oke sekarang berikutnya kita akan mencoba two way binding kali ini saya akan pindah layout pindah ke edit layout teman-teman nah untuk sederhananya untuk menyederhanakan yang kita buat maka dengan terpaksa saya harus membuat duplicate dari create layout fragment ya artinya kita akan membuat edit layout fragment sendiri yang terpisah dari create fragment create to do fragment dan karena isinya sama isinya nyaris sama gitu ya persis plug begitu ya maka yang kita lakukan tinggal menduplicate create to do layout yang sudah karena kita buat jadi anda buka layout ada create fragment create to do klik kanan di fragment create to do nya refactor copy file oke refactor copy file beri nama fragment edit to do enter oke yang dilakukan anda adalah meng copy paste menduplicate fragmentnya sehingga sama persis lalu yang anda lakukan adalah karena ini edit maka kita akan merubah text new to do nya ini ya dan button nya agar lebih sesuai oke jadi klik new to do cari text nya anda ganti kita buat ininya string value baru edit to do edit to to do enter oke lakukan hal yang sama untuk si button create to do ini text nya saya ubah dulu save changes save changes oke oke selesai ya seperti itu teman-teman jadi itu yang kita lakukan sekali lagi sama saya mau membahinkan apapun yang kelihatan disini edit text si radio button disini dan juga listener save change oleh karena itu anda yang anda lakukan sekali lagi sama anda harus memasang layout di bagian atas mengencapsulate semuanya dengan cara seperti ini lalu anda memindahkan xml namespace nya ke layout ya seperti itu teman-teman oke jangan lupa di build rebuild project selanjutnya selanjutnya adalah oh iya saya hampir lupa kalau di rebuild project ini kelihatannya ada yang error ya kita coba lihat oke kita akan lihat dulu sebentar oke ternyata tidak ada yang error ya tapi nanti saya akan kasih lihat ya ada yang harus dirubah juga oke kalian balik ke edit to do fragment ya edit to do fragment disini nah pertama-tama yang harus kita ubah adalah yang ini yang bagian on create view karena on create view ini masih mengacu ke fragment create padahal kita sudah punya edit to do dan karena kita pakai binding kita sendiri maka inflate nya ini nggak bisa dipakai ya kita kita akan buat sendiri oleh karena itu di bagian atas kita ciptakan dulu variable late unit var nya si data binding yang tipenya adalah nah sekali lagi android studio sudah menciptakan sebuah kelas yang otomatis di generate yang diberi nama kelas binding nya sesuai nama layout nya nama layout nya adalah tadi apa fragment edit to do berarti nama binding kelas nya adalah fragment edit to do dikasih infix binding edge binding seperti ini ok alt enter import fragment edit to do binding nah yang dilakukan selanjutnya adalah me-instaniate data binding ini di dalam on create view dengan cara sama seperti adapter sebelumnya menggunakan bindingutil dot inflate inflate sorry saya agak lupa disini oke ini harusnya ada fragment edit to do binding nah inflator koma r.layout dot fragment edit to do ini saya enter aja supaya jelas oke dan ada si container dan ada false oke ini gak bisa di-enter kah nah sorry gak bisa di-enter di kurungnya jadi saya enter yang belakangnya aja nah kayak begini oke saya punya data binding sehingga return inflator nya ini hapus di return data binding dot root ya seperti ini oke data binding data binding utile kita inflate inflator nya kita passing layout yang dipakai adalah fragment edit to do oke fragment edit to do ini yang penting dan return nya data binding root ya kita mereplace view yang kita punya sebelumnya diganti dengan view nya punyanya data binding di dalam on view created ini kayaknya gak dipakai lagi text judul to do nya ini hapus dulu saya akan meng-comment yang button create to do ini oke kita comment dulu ya teman-teman kita comment dulu nah oke button create to do nya kita comment dulu dan disini kita akan meng-instate variable to do nya oh iya ini belum diciptakan balik lagi ke layout nya teman-teman ke fragment edit to do kita ciptakan variable nya dulu data variable to do sama kayak dulu sebelumnya ya com jitu solidian to do model to do ya saya rapikan dulu ini juga nah kita sudah punya variable to do disini sehingga yang dilakukan selanjutnya di dalam si edit fragment adalah kita meng-instate to do nya dengan cara ehm ehm eh tunggu databinding dot to do sama dengan nah kita install nya dengan objek to do kalau anda lihat ehm kita punya view model yang nge-fetch UUID berdasarkan UUID kemudian ada observe view model dan kita meng-observe live data nya sehingga kalau observasinya selesai maka it ini akan berisi to do yang diambil dari database begitu kan sehingga dengan kata lain lebih pas kalau data binding nya ini kita latakan di observe view model lalu kita set jadi it disini sehingga eh to do nya dari layout to do nya yang ada di layout ini akan bernilai objek to do yang diperoleh dari observasi to do live data sisanya saya tidak pakai saya komen dulu teman-teman ini ya sehingga data binding dot to do it selesai oke ehm selanjutnya kita sudah meng-install data binding to do nya selanjutnya adalah ehm kita menggunakan expression language dan menggunakan two way binding ya untuk masing-masing edit text yang ada anda buka lagi mungkin pakai split aja lebih enak karena saya ingin meng-klik edit text yang title dulu kok nggak bisa oh bisa ini ya nah anda tambahkan disini android text sama dengan kita akan pakai two way binding langsung ke to do dot title oke lakukan hal yang sama untuk yang notes 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 nah ini disini notes ya two way binding artinya sekali lagi adalah kalau anda meng-edit di klik di ketik-ketik title nya diganti otomatis nilainya akan tersimpan di variable to do yang ada di sini sehingga nantinya waktu di save kita tinggal kirimkan aja objek ini ke view model selesai ya dia akan ke save tanpa perlu menggunakan listener atau ngecek-ngecek lagi two way binding artinya saya sudah jelaskan teman-teman nah kemudian kita bindkan juga informasi priority ya priority high itu apabila priority nya adalah tiga priority medium itu apabila priority nya adalah dua dan low ini kalau satu dan priority ini akan tercentang tercek apabila informasi atribut ceknya itu berisi nilai true atau false jadi cek ini harus berisi boolean true atau false di sini kita bindkan langsung dengan si apa itu to do dot priority permasalahannya adalah to do dot priority ini dia ngembalikan boolean teman-teman ya boolean eh sorry kebalik dia ngembalikan integer tetapi cek ini perlunya boolean sehingga yang saya lakukan di sini adalah menggunakan logical expressions ya sama dengan sama dengan misalkan ini apa ini high ya radio high berarti sama dengan tiga kalau iya kalau priority nya beneran tiga maka kita returnkan true kalau tidak kita returnkan false yang kita lakukan seperti ini teman-teman ya jadi to do priority saya akan di code aja to do dot priority apabila if to do dot priority sama dengan tiga maka ceknya true jika tidak maka ceknya false simple ya ini kayak if sederhana oke kita akan kopas ceknya ini ke dalam radio button yang lain yang ini dua ya ini medium radio button dan yang terakhir adalah medium radio button low radio button low priority oke itu ya teman-teman nah radio button ini kita tidak bisa bukan tidak bisa ya terlalu complicated untuk membuat two way binding nya oke sehingga disini yang saya lakukan hanya menggunakan listener biasa untuk mendengarkan apabila radionya di klik lalu kita update priority nya secara manual oke jadi kita tidak pakai two way binding untuk radio lain kan pakai interface biasa oleh karena itu anda buka interface lagi kita tambahkan interface baru jika radionya di klik listener copy fun on kopas listener nya dihapus dan ini saya lagi default aja radio klik v.view priority ini bisa ngambil dari tag jadi sebenarnya enggak enggak perlu ditulis enggak masalah tapi obc to do nya ini yang penting oke jadi disini saya akan passingkan juga dua ini obc to do anda boleh juga memasingkan priority setelah itu anda balik lagi ke layout listener nya kita buat sebagai variable dulu variable radio listener com view to do radio klik listener oke radio klik listener rapikan dulu jadi rapikan dulu oke nah ini salah ketik radio listener jangan lupa di build rebuild project oke selanjutnya adalah untuk masing-masing radio button anda masuk pasangkan listener binding nya ya listener binding on radio klik ya kalau anda lihat disini 321 ini kan apa ya apa itu namanya eh priority nya ya 321 nah tadi saya terlanjur sudah bikin tanpa priority jadi ini harusnya lebih sederhana oke eh bagaimana mengakses priority ya masih ingat di radio anda sudah ada tag tag yang ini ya tag 3 tag 2 tag 1 sehingga kita bisa akses priority dari object view nya sendiri oke langsung aja di bagian radio button hi kita pasangkan android on klik at seperti ini eh lambda radio listener dot on radio on radio klik object view nya kita passing dan to do nya sendiri kita passing view nya dari sini ya jadi kita ketik aja oke control c control v control v ya tiga radio button punya listener yang sama selanjutnya kita tinggal implement di dalam fragment edit kayak biasanya kayak sebelumnya anda tambahkan di ekornya radio klik listener anda alt enter di sini implement member oke muncullah satu ini function isinya apa isinya adalah si obj dot priority sama dengan v dot tag dot to string dot to integer kalau di slide tunggu ya kalau di slide karena priority nya di passing sebagai parameter maka di sini maka ini langsung obj priority sama dengan priority tapi kita bisa jajah mengambil priority dari tag tag v dot tag to string to integer sama aja ya oke oke hampir lupa jangan lupa di sini di bagian radio klik ini harus di listener nya harus di instanate tempat yang paling tepat ya di sini aja gak apa-apa data binding dot radio listener sama dengan disk ini kayak sebelumnya ya sama kemudian save change nya save change nya yakni apabila kita ngeklik tombol button save change di sini ya button save change yang kalau program aslinya adalah kita men trigger ini ya view model update oke sama pertama anda buat dulu interfacenya interface save changes listener fun on save changes seperti ini seperti ini isinya adalah view object dan obj of to do seperti ini jadi view view nya sendiri button nya sendiri dan obj nya balik lagi ke fragment code bikin listener nya lagi teman teman bikin satu listener variable sorry namenya adalah list listener type nya com pada di save change listener oke ya lalu di bagian button nya dimana ke button nya sorry split dulu save change klik save change nya nah ini dia kalau dia di klik android on klik maka kita akan pain kan dengan si listener nya dot on to do save change klik dimana disini kita pastikan view dan si to do nya oke teman teman view nya dapat dari sini oke nah oke kalau sudah implement di dalam fragment anda ya buka kembali fragment nya bagian atas koma to do save change listener alt enter implement member oke nah ini program nya tinggal kopas dari button create mestinya jadi ini anda kopas view model nya sama tos nya sekalian disini ya update txt title to string bla 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 radio nah ini bukan txt title lagi tetapi anda harus saya hapus semua aja deh anda harus akses dari obj nya ya obj dot title koma obj dot nodes koma obj dot priority koma obj dot uuid gitu ya dan kita lakukan tos seperti biasa V nya adalah view context tapi teman teman yang ingin saya ingin tahu adalah obj nya ini isinya apa jadi saya coba log dulu ya saya akan kasih lihat maksudnya obj dot to string seperti ini saya alt enter dulu import ini sementara saya comment dulu teman teman oke simpan dulu lalu kita akan jalankan sebentar oke kita save change dan di loket tidak nongol apa-apa kenapa seperti biasa saya lupa lagi jadi listener yang anda buat harus di stun it dulu data binding dot listener sama dengan disini penting ya play lagi teman teman oke saya hanya ingin mengetahui ini ya obj nya apakah penilai apa begitu ya nah ini saya sudah buka title nya low task 123 dan low priority save change maka disini di loket nya muncul sesuai dengan yang tertara di layar ya load change 123 priority nya dan is done nya masih 0 pasti coba kita ganti title nya low task 2 13 456 oke kemudian saya klik high priority setiap anda mengganti sesuatu disini otomatis objek tujuh nya terupdate secara real time secara otomatis sehingga waktu saya lock cat di save change nya ini dia udah otomatis menggunakan nilai-nilai yang baru termasuk priority gitu ya teman-teman ya jadi itulah enaknya data binding ya sudah ini tinggal dihidupkan dan anda coba lagi maka harusnya tersimpan dengan baik ya dan kita sudah bisa menggantikan apa itu point view by eddie dengan data binding oke sampai seini dulu jika ada pertanyaan anda bisa email atau chat di hangout terima kasih sudah menonton sampai jumpa di minggu depan bye bye terima kasih terima kasih terima kasih